Hai yang ditunggu sudah sampai jadi udah lama sih sebenarnya pengen cobain ini DJI OS mobile tuh nih semacam stabilizer buat smartphone jadi kebelakangan ini kan saya sering bikin vlog pake smartphone jadi ini penting banget nih buat dipakai itu Oke waktunya dibuka saja Gios mobile2 nya enggak tahu isinya apa ini yang jelas ini stabilizer atau gimbal buat smartphone jadi kemarin saya lebih senang bikin live vlog dari smartphone jadi saya lebih perlu stabilizer ini yang buat smartphone gimana ya bukanya isinya apa jeng 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 gimana cara bukanya sambil buka kamera sambil buka gini susah juga ya kalau sini oke bukanya lewat sini kalau ini masih di sil ada silonya disini jadi barangnya asli saya kemarin beli dapat murah 1,9 murah kasih 1,9 juta soalnya cek di toko online yang lain sekitar 2,3 2,4 kemarin nemu yang 1,9 langsung deh beli saja Oke udah dibuka dalamnya seperti ini Ups dengan case nya khas DJI ini mirip pemungkusnya mirip drone saya bisa punya drone DJI Spark pemungkusnya kayak gini juga yah oke kita bisa lihat juga bisa di bingungkusnya Hap Hap Ih susah ya Buk jadi packaging nya ini mirip dengan packaging dari drone DJI Spark hitam terus kita lihat dalamnya ada apa oh mobile kayak gini spek dan segala macamnya nanti saya bahas belakangan kayak gini isinya gede juga ya saya kira kecil ternyata lumayan besar tapi ini belum dapet basenya ini buat dicolokin ke colokan standar tripod itu saya lupa namanya apa oke setelah yang cukup simple isinya cuma gini doang kesnya lah yang kalau buat jalan lumayan bulky juga ya gede juga dapat cowboy USB ini buat ngecharge sepertinya tapi nggak dapet charger nya jadi nanti ngecharge pakai yang lain jadi seperti itulah unboxing dari DJS mobile 2 oh di sini ada itunya ada quick start gate nya di dalam nggak ada apa lagi ini silica gel biar kering not gate lah dapet tempatnya buat kalau traveling nggak nggak ketekan-tekan tuh nanti coba sedikit review singkat aja nanti eh kapan ya Oh iya ini mau dibawa ke Jepang sekalian maka sering bikin video pakai smartphone deh habis ini ya